Serem ya? Hai guys, selamat datang ke channel youtube gue Hari ini episode Feel and Fab dengan Ayla Dimitri Dengan tema Get Ready With Us Dan gue punya guest special hari ini Ada Ivan Rivaldi, salah satu makeup artist gue Dan hari ini, Ivan, lo mau ngapain gue hari ini? Gue mau makeupin lo Sebenernya gak begitu jauh dari hal biasanya Cuman ya ada special aja, aliasnya on point Oke, jadi kan nih hari Valentine's Day Aku mau pergi kencang pacar aku Dan aku bosen banget yang namanya makeup gitu-gitu aja Karena I always do my own makeup Dan hari ini aku minta Ivan untuk kasih surprise Ke makeup aku, gaya makeup aku kayak apa sih? Supaya biar lebih, apa ya Bo? Beda gitu kayaknya kan? Ya Oke, let's start Hmm, apa dulu nih? Oh, alis Ini alis Anastasia Broish Kalo gue makeup selalu mulai dari eyebrow Karena kayak fokusnya makeup pertama kali di eyebrow Karena kalo udah pertama kali alis jadi Itu buat yang lain, kompleks yang lainnya gak begitu Gue heavyin banget Soalnya kalo gue mulai dari foundation terus-terusan Jadinya malah kaya tebal banget kan Jadi selalu gue mata dulu Oke Dan biasanya kalo lo bikin alis mulanya dari sebelah mana? Kanan Kanan Tengah dulu ya? Ujung sih gue Oh, ujung Tadaaa! Alis Sudah jadi Yang kedua highlighter Masih dari Anastasia Iya Ini brand favorit lo ya Buat highlighter semua Ini jagonya alis sih Oke Ini buat highlighter Ya iya Jadi untuk tulang Di bawah alis Di bawah alis Supaya kator lebih Apa sih Van? Kalo pake highlighter Lebih ngoreksi sih alisnya Oh, oke Ini kalo misalnya gue mau beli produknya bisa dapet gimana? Online Online Cuman Serem ya? Hahaha Harus dibawur sih Cring 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 Eyeshadow Gue paling suka pake Urban Decay Base Eyeshadow yang clear Cuma Eyeshadownya lebih tahan Lebih tahan Aku juga biasanya pake itu sih Dan yang Urban Decay Jadi kalo misalnya kita pake ini Warnanya jadi lebih Strong Dan dia gak gampang ngilang Tapi segitu pentingnya gak sih untuk pake Eyeshadow Base? Penting banget sih Beda Soalnya kan jatohnya kalo pake Base sama enggak Oh, oke Jadi ini karena looknya gue cuman fokusnya di eyelashes Jadi eyeshadow gue gak begitu terlalu yang Shadow banget Kedalam Karena supaya eyeshadownya keliatan Kalo gue udah makeupin smokey lagi Pake bulu mata lagi Bulu mata aja jadi gak keliatan kan Jadi ini ya Bulu mata semuanya light Oke Jadi lo mau bikin si bulu mata ini menjadi strong point dalam makeup gue Iya Jadi eyeshadownya gak terlalu gelap Iya Iya Oke Gue pake warnanya ini Mudah banget Ini dari Burberry ya? Ini bagian paling ngantuk nih Biasanya gue kalo lagi di makeupin Bagian mata lagi pulas Eyeshadownya pasti gue udah kayak mulai mengantuk Ketiga tau makeup artisnya dia Ini buat eyelash curler Gue favorit Shoe Mura Tapi ini kan bulu mata gue tipis ya Bisa ya Masih tetep Masih bisa Untuk apply to apply the eyelash Ada 4 piece disini kan Ini aku juga bingung sekali sih Kenapa ada 4 biji bulu mata tapi bisa dijadikan 1 Dia akan double-double ya van ya? Cuman mungkin Gak engga double-double sih Kalo double it's mean kayak gini Kalo gue pakenya gini Jadi menyilang Menyilang Jadi ini bulu mata 1 Bulu mata 2 Jadi akan tebal di bagian Tengah-tengah Tengah-tengah Gimana cara applynya? Hmm Gue juga mau mencontek nih Ini gue sekajang gak pake eyeliner Karena memang bakal si garis line-nya si bulu mata Ngebentuk seperti eyeliner tipis Kalo gue pake eyeliner jadinya makin kayak tebal lagi Gue tambah eyelinernya juga tebal lagi Kalo gue jadi ini kesannya kan kayak Elinernya tipisnya dari si line bulu matanya Cuma setengah ini baru satu yang lo pasang ya Iya Jadi ini sebenernya ada 2 bulu mata yang lo pake Iya 2 bulu mata 2 bulu mata dibagi setengah-setengah 2 bulu mata yang sama Cuman 4 yang paling bagusnya gue ambil Yang ini gue buang Paling bagusnya diambil Dan yang pendek ya Yang lebih pendek tuh dibuang Jadi ada 2 seperti ini Tuh Jadi tebal di tengah kan Hmm lucu banget Kayak lebih disini ya Tebalnya ya Iya Sebelah sini gak terlalu tebal Tipis Tebal Terus Lagi tipis lagi Oke kita pasang sebelahnya Kalo gini kan kesannya jadi kayak Dia pake eyeliner tipis kan Sebenernya kan dia gak pake eyeliner Karena eyelinernya datang dari si line bulu matanya Gue masih pakein berberi yang porselain Buat bawa matanya Supaya eyelashes di under eyelashesnya lebih keliatan Pake tangan aja ya Bare easy Keatas Jadi ini masih pake warna eyeshadow yang sama Kayak tadi lo pake Di kelopak mata ya Iya Biar lebih apa sih kan Biar bulu mata yang bawah lebih keliatan ya Iya iya Oke Gue keten lebih ini ya Lebih kemayu ya Cocok nih buat kencan Bawah Bawah Ini apa Mascara Oh Gue pake L'Oreal Ini base yang putih dulu buat nebelin Oh oke Jadi ini Mascara L'Oreal Ada Dua ya Ujungnya Ada yang putih Ini buat nebelin Buat ada kesan panjang Jadi kayak volume Lalu setelah Pake yang putih Baru yang Bagian kita Baru yang ini Orang kan suka nanya ke gue ya Kalo udah pake bulu mata tuh masih pake mascara juga ya Eventually itu memang dibutuhkan ya Dibutuhkan untuk nyambungin antara bulu mata asli sama bulu mata palsu Cuma kalo pake mascara Gak bisa Kalo teksturnya mascara kan seperti ini nih Kalo lo pakein seperti ini bakal ngerusak tekstur si eyelashesnya Oke jadi pakenya Jadi pakenya gini Oh Bagian ujungnya yang di Iya Oke Kan kalo gue giniin Bulu mata yang Ini kan udah ada Bentuk arahnya Dia bakal rusak Oke Bulu mata bawah Kalo ini sama? Oh bulu mata bawah Bulu mata bawah nih Yang harus berulang-ulang Berulang-ulang Kenapakah? Supaya keliatannya kayak Orang bilang Bukan belum mata palsu ya Karena engga Oh oke Jadi ilusi bulu mata palsu Kita tunggu Kering dulu sebentar Baru di play lagi Play lagi bisa sampai kayak lima kali sih Untuk sih bawah bulu mata Bawah bulu mata Ini apply yang kedua Effortlessly effort Baru yang kedua Mungkin buat kalian yang mau mencoba bulu mata kayak gini Dan ternyata cukup applicable dan ga terlalu over sih menurut aku Sekali masih kurang sih Sekali lagi Sekali lagi? Oke Ini bisa aja sih kalo gue kan udah ada item nih Sebelum bikin tebel lagi gue aplikasi yang si putihnya lagi Ga masalah Ini biar makin tebel lagi Kalo tiba-tiba gue nangis Bo misalnya gue terharu dikasih guna Apa cari gue? Ini waterproof Waterproof? Oke Jadi ga akan lumer tuh ya Ya Setelah itu Kita pake blush on Oke Ini namanya double extension curl Ya Waterproof Yang ini yang warna putih Tadi yang buat base buat Untuk foam ice Ini buat warna hitamnya Untuk nembalin bulu mata Sekarang blush on Saya selalu prefer pake cream Dari Bobbi Brown Gue suka yang pake cream Karena kalo abis pake cream Gue timpa bedak Jadi keliatannya lebih set Kalo pake yang cream Terus timpa mau bedak Jadi lebih set Pake yang diatasnya blush on Gimana cara apply nya? Pake jari Pake jari Lalu di tap Dibagian tulang Tulang tipi Gitu Karena Ayla punya Ada sebagian orang yang Punya cheek nya lucu Ayla tergolong Punya fitur face Cheek nya lucu Jadi kayak gue Tidak bisa menyatakan Kaya harus di shading Harus tirus Harus apa Engga Karena memang yang bikin Fitur mukanya Ayla Karena cheek nya lucu Dan perlu senyum ga sih sebenernya Untuk menge-apply kan ini? Engga perlu Karena kalo Lu balik lagi ke semula Jadinya malah Engga Oke Gak sesuai Gak sesuai dengan Tempat seharusnya Iya Kalo base on cream Gak usah takut kalo Pertama kali terlalu heavy Gini kakak bakal ditimpa Ata bedakan Jadi kakak akan lebih natural Dan dia akan lebih Tunggung sedikit ya Tadang Habis ini apa lagi? Bedak tabur Dari Masih dari Gue suka Karena warnanya banyak Lebih bagus buat kulit Asia Karena mereka punya tone nya Banyak kan ke kuning Hmm Lalu step berikutnya adalah Shading 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 Biasa nekak forever The best Sculpture Hmm Aku juga punya itu Iya Ini akan shading di bagian Telam kepi Sama Sedikit hidung Hidung Ini sebenernya tadi pake bedak tabur Terus masih pake shading tuh Gapapa ya Soalnya kan biasanya shading dulu Baru bedak tabur gitu kan Gapapa Ganti Tidak nempel di kulit Dia gak berubah shape nya Tetap seperti ini Jadi kalo orang bisa pake Pake blush on Blush on nya sebenernya kan dibikin shape nya begini nih Cutting nya gini Dia pake blush on Jadi biar apa? Jadi sebenernya kalo mau pake blush on nya bener ya shape ini nya gak berubah Oh oke Jadi memang Setuah dengan fungsinya ya Kalo bentuknya kayak gini Emang jatohnya di kulit harus begini Jangan tiba-tiba begini kan Bo Iya Atau tiba-tiba kayak gitu Oke Lalu apa lagi setelah ini? Oh hidung Hidung Jadi meskipun hidung aku sudah main chewing Seperti gulay Tetap harus di shading Pertama highlighter sih Highlighter dulu ya di tengah Gue paling suka pake tangan sih kalo highlight Biar lebih apa? Lebih gampang ya? Lebih bisa ngerasain ya? Lebih bisa ngerasain Kalo gue mulai dari cuping Ini gue bawa ke atas Karena yang mersucrin ini ya Oh oke Kalo gue mulai dari sini jadinya kayak Kayak jalan tol Ini kan gue mainin siap ininya kan Oh jadi bagian sampingnya Tadaaa Selah hidung Apa lagi? Biasa buat rakyat buat bikin Biar crease nya makin keliatan Gue tambah highlighter di bagian eyelidnya si Ayla Supaya kayak kelopaknya masih keliatan Oh oke Gue pake Chanel Ivory 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 Hehehe Emang ini fungsi utamanya adalah untuk highlighter? Ya Oke Dan ini dipake kelopak bagian bawah? Di kelopaknya pas Oh pas di kelopak Ini kenapa gue gak pake kuas Gue pake sponge Karena belum mata udah kepasang Kalo gue pake brush Jatuhnya jatuh-jatuh ke belum mata malah hontoran belum mata Oke Sekarang lip Oke Sekarang kita mau cobain bikin bibir kayak Kylie Jenner Mungkin temen-temen udah pernah cobain Dan mungkin temen-temen ada beberapa yang berhasil Dan ada beberapa yang gagal kali ya Karena aku tipe orang yang pernah coba dan aku gagal Nah sekarang mumpung ada Ivan disini Jadi aku pengen nanya dia gimana sih caranya sebenernya bikin kayak si bibirnya Kylie Jenner Untuk base bikin bibirnya Gue pakenya color pop Ultramatte Ini base-nya dulu? Ya Ada berapa step sih? Oke Jadi akan ada 2 step Untuk menjadi bibir seperti Kylie Jenner Kalo mulai pake lipstick Salu mulai dari bagian sini Bagian sini Karena kalo bagian sini very easy kalo lu bikin shape ke atasnya Kalo lu bikin dari atas ke bawah jadinya malah bibir lu keliatan turun Oke Jadi kalo dimulai dari sini kan Lebih gampang kayak Set Lalu Step kedua Buat finishingnya gue pake Armani Kalo mau bikin shape ke Kylie Jenner Bisa gunain kuas buat concealer Karena kuas concealer dia lebih gede Kalo kuas lipstick kan dia lebih small kan Jadi kayak lu takut buat apply nya lebih gede Kalo kuas concealer dia lebih gede Oke lebih lebar jadi lebih mantep gitu masaknya kan Lebih mantep Ini warnanya lebih dark Jadi kunci dari bibir Kylie Jenner adalah kita harus bikin garisnya di luar garis bibir ya? Ya Dan mulainya dari pinggir Ke bawah juga gitu Ke sini ke sini Karena kalau dari sini ke sini jadinya makin kecil ke sini Kalau sini ke sini makinnya lempar di bawah Jadi selalu mulai dari sini Yeay Sekali jana lip Akhir sih Akhir blush buat finishing Buat shimmer-shimmernya Gue pakenya benefit Coralista Jadi warnanya agak lebih coral ya Tapi emang kalau aku lebih suka blush on yang warnanya agak orange Dan ini kebetulan warnanya agak orange Halus sekali memasangnya Tadah Do you like it? Oke jadi ini aku suka banget Dengan apa yang udah Evan bikin buat aku Apa ternyata Oh kurang satu lagi Apa ini buat apa? Buat bulu-bulu di alisnya Biar rapi Ini selalu terakhir sih Karena kadang biasanya kan ini bisa kena bedak Dan apa-apa memang gue selalu pakai terakhir ini Jadi buat mungkin bulu-bulunya turun Sekarang pakai ini jadi lebih rapi Ini dari apa? Ini benefit Kenapa ini terakhir ya? Kenapa ini terakhir ya? Karena kalau aku nampil bedak jadi malah jelek kan Ini terakhir karena buat finishingnya Dan Oke sudah selesai sekarang Inilah prakarya dari Evan Yang pertama banget aku pelajarin tuh Alis seletnya memang harus duluan Terus juga si bulu mata ini Ada teknik baru yang aku baru pelajarin Abis itu bagaimana mengaplay bulu mata bawah Tadi berkali-kali Biar dapet bentuk kayak gini Abis itu Oh shadingnya gak terlalu keras Terus juga blush yang bisa ditumpuk berapa kali warna Dan last but not least This is the Kylie Jenner Lips Ya mungkin karena bentuk bibirku udah kecil kali ya Jadi gak bisa selebar dia juga Cuma but at least we tried And this is the result So okay thank you Evan Thank you So I'm ready to go Sekarang aku tinggal bikin rambut Abis itu aku ganti baju And I'm ready for my date Thank you for watching my video Dan hopefully apa yang Evan Rifaldi hari ini ajarin Bisa berguna buat kalian Dan jangan lupa follow Instagram Evan At Evan Rifaldi Dan juga jangan lupa subscribe Likes dan subscribe And please leave your comment down below If you have any question Ada yang mau tanyain Atau tips atau apa yang lain lagi Atau request video Just leave your comment Dan I'll see you on the next video Thank you guys Bye Hari ini I'm gonna do something different Dan hari ini I'm gonna do something different I'm gonna do something different I'm gonna do something different Better Better Than Than No 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 Swing Swing There We're 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 I'm gonna do something different to me